Pemirsa 4 orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Cabung Barat yakni Fatma Yanti, Yalmeswara, David Sihombing, dan Adrianus Ustama Suswandi akan kembali menjalani persidangan. Sidang lanjutan dijadwalkan dengan agenda menghadirkan keterangan saksi dari Caksa Penuntut Umum. Sidang lanjutan atas 4 terdakwa korupsi pengadaan jaringan air bersih di Tanjung Cabung Barat. Fatma Yanti, selaku Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan, Yalmeswara, David Sihombing, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Adrianus Ustama Suswandi, selaku Dirut PT Maswandi akan digelar kembali di Persidangan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi, Rabu 11 Mei 2022. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yandri Roni, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Caksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Barat, Feriando. Sebelumnya, para terdakwa secara bersama-sama didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan pengadaan dan pemasangan air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Cabung Barat pada tahun 2014. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dan dakwaan subsidir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Jek TV melaporkan